Intro Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Terkasih Selamat berjumpa lagi Dalam Saren GKI Salat 3 Selasa 21 Maret 2023 Bersama saya Penatua Yuli Siloih Saudara-saudara Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Alah Bapak di surga Selamat pagi Bapak Terima kasih buat hari baru Napas kehidupan yang diberikan Dengan setiap berkat Dan kesempatan untuk kami Boleh ada di hari ini Bapak Yang Maha Baik Terima kasih Kami rindu untuk menerima firmanmu Berfirmanlah kepada kami Karena kami siap untuk mendengarkannya Amin Saudara-saudara Bacaan firman Tuhan Untuk kita hari ini Terambil dari Injil Lukas Injil Lukas 22 Ayatnya yang ke-42 Lukas 22 Ayatnya yang ke-42 Demikian bunyinya Ya Bapakku Jikalau engkau mau Ambillah cawan ini Daripadaku Tetapi Bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah Yang terjadi Amin Saudara Judul renungan kita Apakah doa selalu mengubah keadaan Saudara-saudara Terkadang kita merasa Ada yang tidak beres dalam diri kita Di saat kita berdoa Tapi keadaan tidak berubah Demikian juga Orang-orang di sekeliling kita Ikut-ikutan menghakimi Dan mengatakan Kamu kurang beriman Kurang percaya Atau pasti ada dosa Yang jadi penghalang Mungkin masih ada dosa Nenek moyang Entah kenapa Banyak orang Kristen Memiliki konsep Bahwa doa yang benar Pasti mengubah keadaan Sebab kita Ada yang Sebab tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Dan bagi orang percaya Demikian dikatakan Dalam Markus 9 Ayatnya yang ke-23 Jika keadaan Sampai tidak berubah Pasti ada yang salah Dengan kita Cara pandang Seperti itu Harus diluruskan Jika tidak diluruskan Kita akan jadi Orang Kristen Yang gampang kecewa Kita akan jadi Orang Kristen Yang suka menghakimi Dan menghukum diri sendiri Hanya karena doa kita Tidak dikabulkan Tuhan Sudara-sudara Saat hendak Menghadapi salib Tuhan Yesus berdoa Di taman Jetsamani Yesus berdoa Dengan sungguh-sungguh Fakta bahwa Yesus berdoa Tiga kali Dengan permohonan Yang sama Semua ini Menunjukkan Bahwa Yesus Benar-benar Minta kepada Bapaknya Agar salib itu Tidak harus Dia pikul Agar cawan Penderitaan itu Tidak harus Dia minum Pada kenyataannya Bukit Golgotha Yang artinya Bukit Tengkorak Tetap menjadi Bukit Golgotha Dan bukan Menjadi Bukit berbunga Bukan Doa Yesus Tidak membuat Mengubah Keadaan Apakah kita Hendak mengatakan Bahwa Yesus kurang Beriman Ataukah Kita hendak Mengatakan Bahwa Ada dosa Di dalam diri Yesus Saudara-saudara Sejatinya Doa Bukan suatu Soal Apa yang Kita Kehendaki Tetapi Apa yang Tuhan Kehendaki Dari kita Dan untuk Kita Kita sudah Berdoa Agar Penderitaan itu Lalu dari kita Namun Terkadang Tuhan Memang Ingin Kita harus Minum Cawan Penderitaan Itu Jika Demikian Apakah Itu Berarti Doa Kita Sia-sia Sebab Tidak Mengubah Keadaan Tentu Saja Tidak Bukan Kadangkala Memang Doa Kita Tidak Mengubah Keadaan Tapi Doa Pasti Mengubah Sikap Hati Kita Dalam Menghadapinya Kita Bisa Menghadapi Penderitaan Itu Dengan Cara Pandang Yang Benar Bahwa Kehendak Tuhan Selalu Yang Terbaik Mintalah Kekuatan Dari Tuhan Dalam Menghadapi Setiap Persoalan Dalam Keadaan Apapun Karena Doa Tidak Selalu Mengubah Keadaan Tapi Doa Pasti Mengubah Sikap Kita Dalam Menghadapi Kehidupan Ini Dengan Bermacam-macam Persoalan Sedara Doa Adalah Menjalin Hubungan Dan Relasi Kita Dengan Tuhan Kerjakan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Dan Ijinkan Tuhan Berperkara Buat Kita Dan Mengerjakan Apa Yang Akan Dan Harus Tuhan Kerjakan Buat Kita Sedara Sudara Yang Terkasih Di Masa-masa Minggu Prapaskah Ini Kita Diajak Melihat Kedepan Akan Kemurahan Dan Kasih Tuhan Buat Kita Kalau Tuhan Sudah Menuntun Kita Sampai Hari Ini Tetaplah Percaya Dia Juga Akan Terus Menuntun Kita Melewati Hari-hari Kehidupan Kita Percayalah Terus Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Di Surga Terima Kasih Atas Firman Tuhan Yang Boleh Kami Baca Dan Kami Renungkan Di Hari Ini Ampuni Salah Dan Nusa Kami Bapak Serta Izinkan Kami Untuk Merefleksikan Firman Ini Di Dalam Kehidupan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Nama Yang Penuh Kuasa Sumber Di Atas Segala Sumber Kehidupan Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Selamat Pagi Sedara Selamat Berkarya Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Tuhan 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 Terima kasih.